Halo Art, selamat datang kembali bersama saya dan... The V Show Django dan kami adalah... The Earth the zebra 1 Okay guys, jadi ini... Ga datangnya tooat terus pas lagi dateng tuh udah ada, ini nih, si Pisho, Pisho Jango yang menurut gue nih, lumayan cukup langka ya di Cerbonnya dan ini motor keren banget sih, panjang, lebar, tinggi dan pokoknya keren banget, jadi ini gue gak tau yang punya siapa tiba-tiba si Gita selalu review aja, yaudah gue review deh, ini sih kabarnya sih, motor bakal diperbincangkan banget nih karena pabriknya tuh udah mau tutup di Indonesia, dan di Indonesia udah gak bakal jualan motor Pisho lagi jadi ini bakal rare ya, hitungannya bakal kayak Lambretta, Nek, Lambretta, Nek oke, jadi ini Vesla Jango, ini gue gak tau tahun berapa, nanti gue liat nih 2021 kurang 5, 2016 mungkin nih mobil motornya jadi ini 2016, birunya nih keren banget, ada namanya nih, nama birunya tadi gue sempet cek kita cari dulu, Pia Gio, eh kok Pia Gio sih, Pisho, Pio Geot The Jango oke, ini Vesla Jango ini nama birunya nih apa nih kita cari ya Jango, ini edisi yang sport ya, kalau sport itu jadi yang satu warna kalau yang gak sport itu dua warna, biasanya 2 tone gitu, ini yang versi sportnya kalau yang 2 tone, itu nanti dia kebelah di sini nih, di list ini, itu yang bukan sport, yang classic ya Jango sport, oke sport, ini sport tipenya warna biru dan di sini tuh gue liat, harusnya di sini ada nomor, cuma di sini gak ada nomor ya nih itu gak ada nomor dan ada single sheet, mungkin nanti kita custom sheet blue oke jadi ini pilihan warna Vesla Jango ini, ada 3 warna, ini yang birunya nih ada biru, ada oran, ada hitam kalau abu kayaknya bagus ya, gitu oke, terus gue tadi nyari ternyata, namanya blue doang, kampret emang jadi ini, bodi-bodinya nih emang udah kurang mulus orangnya sih nih, tadi katanya laporan ke Sapa mau dipoles ini udah goyang-goyang semua nih misalkan kita rapihin harusnya ya ini jadi, nanti kita poles terus ini yang uniknya adalah, fun fact kalau Vespa itu kan ini kelasnya GTS ya GTS 110 tuh kelasnya si Jango ini motornya wheelbase nya lebih panjang wheelbase nya lebih panjang dan enaknya ini ngetroblad kenapa bodinya plastik jadi fun fact lagi, ini bodi plastik ya guys memang, jadi kalau kayak begini harus kayak supra bapak gitu ya dipegang kalau lagi nyetir gitu tapi, ini enteng, motornya enteng banget dan untuk postur tubuh gue, gimana Kak? pas banget gak? yeah boy ini kayaknya gue cocok nih daripada GTS, kayaknya mending ini belinya nih kampret, keren banget ini terus, yang kerennya lagi di sini di sini tuh ada running daylight ya tuh jadi, lo asal cetek sekali aja yang masuk ke ACC ini keren banget gitu dan untuk trust nya sih kalian bisa lihat di sini kita udah ada Vespa-Vespa ya ini ada Vespa yang baru, Vespa yang tua ini ada Vespa sprintnya Alvin nih yang abunya kayak empik, kayak empik empik yang sudah bukan empik jadi, buat motor, pengejar motor sekarang kita udah makin mendalemin, jadi ini salah satu project yang walaupun poles doang ya tapi kita udah seneng banget terus buat motornya sendiri, mau divanin nih cuma ada voltmeter voltmeter terus hand gripnya di Zoma udah rada oglek terus nih, jok gila, gede banget bagasinya guys kalian bisa lihat ini untuk perbandingan ini 2 iPhone masih bisa banyak banget kebandingan pakai iPhone apa ya, helm deh helm ke gede ya ini helm masuk, terus ini ada spionnya nih disini, gitu harusnya tapi spionnya udah jelek banget makanya kayaknya gak dipakai sama orangnya terus, ini oli nya pakai total boa merk total maksudnya terus, ini kalau di jok belakang nih kalau dibikin single seat kayaknya lupas ini doang nih kita buka ya kita coba ini bautnya udah gak kenceng lagi nanti kita kenceng-kencengin baut juga deh gitu, oke terus yang mau gue lepas ini pelan-pelan apa begini nih nanti gue mau ngomong ke owner ya ini boleh dilepas aja gak sih ini kayak gede banget jelek banget dan depannya juga nih kenapa harus pakai beginian gitu ini mending dilepas aja nanti kita lepasin deh udah kayak yang punya aja gue cuma jelek banget sumpah, terus ini kok bautnya di dalam ya ntar kita cek deh oke, terus buat lampu lampu depan ini bawaannya mungkin gak LED ya ini dia ganti sendiri LED nya LED nya kayak di minja gue nih terus ini entah kenapa headlampnya udah ada stikeran dalamnya udah ngelotok gitu ngelotok stikernya gak tau apa deh ini headlamp udah udah DPR ya tapi kalau gini-gini bagus terus lampu shine nya ini udah LED belum ya lampu shine udah LED dan dia kalau nge-sign ada bunyi jadi kayak Caltech F1ZR gitu kalau gue samain begitu ya oke, terus buat di belakang untuk posisi bonceng resee sendiri sih ini enak banget full step nya udah ada di sini ini mirip-mirip GTS juga ya ada di sini gitu dan yang bikin kerennya ini nih tarikan ini nih sama di bawah sini jadi ini ada arahan angin buat ke mesin jadi mesinnya bisa lebih andem dan full step untuk pengemudinya juga menurut gue sih enak banget dan ini Vespa eh Vespa ini Vespa ini panjangnya nih gila nih gue seneng banget apalagi dia ada buntut yang kelebihan begini ini sampai eh gitu itu keren banget jadi panjangnya gokil dan fun fact lagi untuk dibandingin Vespa ini dia udah double disc brake alias di depan disc brake dan di belakangnya juga disc brake tapi kaki-kaki yang kalahnya adalah kalian bisa lihat ini di bagian depan dia fork nya itu masih kanan kiri ga single fork gitu jadi ga single gini tapi masih kanan kiri kayak motor biasa itu doang sih kalo depannya dibikin satu juga ini bakal keren banget apalagi panjangnya udah kayak pelok mobil gitu jadi ya tinggal a little touch here and there ini motor bakal keren banget yang pasti kita bakal detailing dulu dan warna tadi udah gue bikinin juga nanti mungkin mau dispense pad juga tapi gak tau nih gue nunggu ownernya dateng juga katanya owner mau kesini nanti tapi gue kasih nomor hp sih nanti gue telepon deh gitu jadi ya begini Vespa nya nah gue mau cobain Vespa tuh gue rada jinjit ini kalo piso kita coba wih jinjit juga dikit tapi ini jinjitnya karena kursinya itu lebar banget joknya posisi joknya tapi riding positionnya sih lebih enak ya kita coba mesin halus tapi ini gas ada spelennya dikit gasnya ada kosong banget ini harus disetel dan ini lombang servicenya udah keluar kilometer nya udah 31 ribu tapi posisi motor nya sih menurut gue dengan 31 ribu masih oke banget kita coba muter sini aja kali ya kita coba ya oke gue sengaja ngetes tadi pertama ini rem depan berisik banget kotor kayaknya terus tadi gue cobain itu di dedukin dikit ini kaki-kaki enak banget oke kayaknya empuk kan ngetesnya gitu doang oke tapi enak sih ini motornya enak gue juga gak pro-pro banget ya nge-review motor standar gitu ya motor modif juga gue gak pro sih emang gue gak suka begitu ngerti motor tapi ini untuk spek dan detail-detailnya udah enak banget apalagi nih kalian bisa lihat juga disini rapihnya pertama untuk bagian laci-laci ya gue tadi belum jelasin pertama ini kalau ditekan jadi buat bawa barang ini tinggal digeser gini santolin kalau gak mau bisa ditutup jadi rapih banget terus ini kayaknya buat buka ya gue coba yang tau oke ini buat yang kanan ini ada bagasi kecil dan ini bisa buat gue gak tau ini buat apaan ini bisa buat ngetes HP disini disini buat ngetes HP dan untuk yang kiri ini buat isi bensin disini si bensinnya dan kuncinya lucu ya jadi kalian kalau ke kanan buka yang kanan ke kiri buka yang kiri iya 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 sedangkan kalau kunci dia tinggal tekan jadi simple banget ergonomis dan menurut gue sih semuanya nih bener-bener functional banget jadi sesuai sama kita functional function gitu jadi ya ini dia Vespa Django nya gue gak tau punya siapa tapi ini gue suka banget suka banget 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 kayaknya gue udah mulai beralih nih dari yang kalau gue motor Matic gede kan sukanya GTS ya cuman belum ada kulus karena nih ini anak satu nih gue gak bisa beli motor lagi karena ini gue mau hidupin jadi malah diambil Ali Alvin sekarang jadi ya kalau gitu gue beli motor ya ah pasaran nya sendiri ini bakal naik karena pabriknya pun udah tutup dan dealer nya katanya mau tutup jadi kayaknya sih bakal rare ya dan ini si pishow nya sendiri ini mau dipoles guys kalau poles itu di kita harganya 500 ribu udah full detailing semua kalau coating kalau coating itu buy motornya nanti kita bikin price list nya juga tapi kalau poles detailing motor 500 ribu udah semua udah clean lagi motornya tapi kalau baret ya kagak ilang ya kalau baret ya dalam kalau baret halus real max jamur semua ilang semua udah kayak motor baru gitu jadi ini kita bakal tunjukin ya motornya nih dari yang rada asem-asem begini jadi dibikin manis lagi motornya gitu guys oke jadi buat yang kepo-kepo nanti ini projectnya earth premium dulu berarti bukan earth motocline karena detailing kalian boleh cek di instagram atau cek di instagram kita ada linknya ada disini jangan lupa juga subscribe, komen, dan like dan earth season 2 earth industry tadi promo di Shopee jadi gas pack 25 ribu per satu kaos jadi kalian langsung kepoin aja oke jadi mungkin itu deh topik begini dulu langsung pengen gue poles nih karena sore mau diambil oh iya jangan lupa pokoknya kita juga detailing bisa one day service ini mau dipinta one day service jadi nanti langsung gue poles abis langsung siap diambil deh sore mantap jadi iya itu ya gitu dulu thank you for watching and be the best on earth see you guys terima kasih